Intro Pelatih timnas indonesia Sintae Yong akhirnya bongkar alasan ngotot membawa timnas indonesia U19TC di Korea Selatan Begini kata Sintae Yong Namun sebelum lanjut ke pembahasan yuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas indonesia setiap hari Oke kalau sudah subscribe mari kita lanjut Timnas indonesia U19 akhirnya menggelar latihan perdana di Korea Selatan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 Mereka baru bisa latihan normal selepas menjalani karantina selama seminggu Pada latihan kemarin pelatih Sintae Yong hanya memberikan bateri ringan Hal itu tidak lepas dari pertimbangan kebugaran karena tim melakukan perjalanan 4 jam dari Seoul ke Yongdeok Jadi kemarin ada sistem kebijakan dimana kami harus karantina selama 7 hari Setelah itu kami baru latihan di lapangan Untuk latihan hari ini hanya pemanasan ringan saja Ujar Sintae Yong Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan memilih menggelar pemusatan latihan TC di kampung halamannya karena ada alasan kuat Sintae Yong ingin pemain timnas indonesia U19 berkembang secara fisik dan mental Kenapa memilih TC di Korsel? Alasan pertama saya ingin membentuk mental para pemain timnas indonesia U19 seperti pemain Korea Selatan Saya tahu tentang keseluruhan mental bermain Korea Selatan seperti apa Tutur Sintae Yong Kedua disini cuaca sangat dingin Saya berharap para pemain dapat terbentuk fisik yang kuat Bisa melawan dan menaklukkan segala macam cuaca Tambah Sintae Yong Timnas indonesia U19 menjalani pemusatan latihan TC di Korea Selatan Sebagai persiapan menuju piala dunia U20 2023 di Indonesia nanti Bagaimana pendapat kalian?